Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari bentuk pecahan desimal dari pecahan biasa 3 per 8 Sebenarnya caranya sangat mudah silahkan diperhatikan Pecahan biasa 3 per 8, pecahan biasa terdapat 2 bagian ya pembilang dan penyebut 3 per 8 ini sama saja 3 dibagi 8, pembilang dibagi penyebut Kita dapat menggunakan pembagian bersusun atau porogapit 3 dibagi 8 tidak bisa, kita tambahin 0, disini kita kasih 0, 30 bagi 8, 8 kali berapa yang mendekati 30? 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3, 8 kali 4 8 kali 1, 8, 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24, 8 kali 4, 32 32 sudah lebih dari 30 sehingga tidak kita gunakan Yang paling mendekati 3 hasilnya 24 ya 3 kita tulis, 3 kali 8, 24 Kita kurang 30 dikurang 24, sisa 6 Kita tambah 0 lagi 60 dibagi 8, 8 kali berapa yang mendekati 60? Yaitu 8 dikali 7 Kita tulis 7 di atas, 7 kali 8 berapa? 56 60 dikurang 56, sisa 4, kita tambah 0 lagi, 40 dikurang 8 Eh, 40 dibagi 8 ya, 5 5 kali 8, 40 kita kurang hasilnya 0 Sehingga bentuk pecahan desimal dari 3 per 8 adalah 0,375 Semoga kalian sudah paham Apabila belum paham, silakan ulangi lagi videonya Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh